Hai Sobat Excellence, pada kesempatan ini saya ingin sharingkan sebuah filosofi yang menarik soal filosofi yukata. Yukata adalah salah satu baju tradisional yang dipergunakan di Jepang. Banyak orang tidak bisa membedakan antara yukata dengan kimono. Jadi yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya dipergunakan hanya pada musim panas atau biasa pergi ke tempat permandian umum atau fungsinya seperti juga handuk dan banyak sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya yukata. Sementara ada satu lagi yang namanya kimono. Kimono itu biasanya lebih mahal, lebih eksklusif dan bentuknya itu biasanya lebih sofisticate. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan filosofi kimono dan yukata. Nyatanya dalam sebuah produk yang bagus harus memiliki dua sisi. Biasanya dalam produk-produk kita mengenal ada produk-produk yang high-end, yang biasanya untuk yang sifatnya lebih eksklusif menjangkau orang-orang yang lebih punya tingkat sosial lebih tinggi atau yang disebut dengan low-end. Low-end adalah yang mungkin sifatnya lebih mass product, yang harganya lebih murah, semua orang bisa menjangkaunya. Nah, ini menjadi sebuah filosofi yang menarik, filosofi kimono dan filosofi yukata. Filosofi kimono mengajarkan bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang sifatnya lebih eksklusif, diperuntukkan dengan orang-orang yang sifatnya lebih spesial, mungkin juga dengan harga yang lebih tinggi. Sama seperti kayak kimono. Sebaliknya juga ada filosofi yukata. Ya, filosofi yukata bicara mengenai yang lebih gampang dinyangkau oleh setiap orang, harganya lebih murah, dan sifatnya mass product. Nah, kalau kita berkecimun di dalam bisnis, di dalam pengembangan produk, semua pertanyaan yang menarik adalah apakah kita memiliki kedua hal tersebut? Kalau Anda memiliki produk-produk yang sifatnya eksklusif mahal, pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki juga produk saudaranya yang bisa menjangkau masyarakat lebih umum, semua orang bisa memilikinya dengan harga lebih murah, dan lebih gampang untuk diakses. Sebaliknya juga kalau produk-produk kita adalah produk-produk yang mass product, yang bisa terjangkau oleh semua orang yang harganya lebih murah, mungkin saatnya juga kita menciptakan sebuah produk yang sifatnya lebih eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang kemudian menjadi segmen pasar kita. So, mudah-mudahan filosofi kimono dan yukata ini menjadi sebuah filosofi pembelajaran kita yang menarik bahwa hampir setiap bisnis kita, semua yang kita lakukan harus memikirkan kedua sisi ini. Ini yang membuat produk kita menjadi seimbang. Intinya adalah sebuah pembelajaran yang menarik buat kita bagaimana caranya kita bisa mensimplifikasi sesuatu. Itu filosofi yukata. Atau membuat sesuatu menjadi lebih eksklusif. Itu yang disebut filosofi kimono. Semoga inspirasi ini memberikan kepada kita sebuah ide bahwa setiap produk, setiap bisnis yang kita jalani harus berusaha untuk menjangkau kedua sisi ini. Demikian dari saya, Anthony Diomartin. Salam antusiasat kepada Anda.